Tewasnya Eren, seorang tahanan yang diduga dianiaya di sel tahanan Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memicu kemarahan masyarakat. Sebagai bentuk protes atas kebrutalan oknum-oknum polisi yang menganiaya pemuda 23 tahun itu, aliansi mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Polres Polewali Mandar, Minggu Siang, 15 September 2024. Dari pantauan di lapangan, sejumlah pendemo terlibat saling dorong dengan aparat keamanan yang melarang mahasiswa melakukan aksi bakar ban di depan kantor Polres Polewali Mandar. Mahasiswa yang tidak terima lalu melakukan perlawanan hingga memancing kericuhan. Kericuhan masa mahasiswa baru bisa diredam setelah petugas melakukan negosiasi dengan mahasiswa dan mengizinkan pengunjuk rasa membakar ban bekas di depan mapolres Polewali Mandar. Yanto, salah satu mahasiswa, dalam orasinya menuntut Kapolda Sulbar untuk mencopot Kapolres dan kasat reskrim Polres Polewali Mandar atas insiden penganiayaan tahanan yang terjadi di sel tahanan Polres Polewali Mandar. Apalagi, Eren ditangkap bersama tiga orang lainnya tanpa bukti atas tuduhan mencuri biji kakao. Mereka ditangkap hanya karena baju Eren berbau kakao. Para mahasiswa mempertanyakan profesionalisme polisi dalam menangani dugaan kasus kejahatan tanpa mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mirisnya Eren, dipermak, di sel tahanan di depan ibunya, Nafsiah, yang ikut ditahan karena diduga bersekongkol dengan korban. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pihak Propampolda Sulbar untuk transparan dan berlaku adil dalam melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum polisi yang menganiaya Eren sampai tewas di tahanan. Mahasiswa mendesak agar aparat kepolisian yang terlibat melakukan tindakan premanisme dihukum berat sesuai undang-undang yang berlaku, karena olah mereka menyebabkan nyawa tahanan melayang. Terima kasih telah menonton!